Intro Kasus cacar monyet dilaporkan tercatat ada lebih dari 100 kasus di Eropa saja. Pejabat Jerman menggabarkan wabah ini sebagai yang terbesar yang pernah tercatat di kawasan itu. Kasus cacar monyet dikonfirmasi tercatat di berbagai negara seperti Inggris, Sepanyol, Portugal, Belgia, Perancis, Amerika Serikat, dan Australia. Infeksi virus sejauh ini lebih banyak ditemukan di Barat dan Tengah Afrika, serta jarang menyebar keluar dari benua tersebut. Kasus cacar monyet pertama kali diidentifikasi pada monyet dan biasanya menyebar melalui kontak dekat. Namun para ilmuwan tidak memprediksi wabah tersebut berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19. Padahal, virus ini tidak mudah menyebar seperti COVID-19 karena cacar monyet biasanya tergolong penyakit virus ringan. Pejala cacar monyet ditandai dengan demam serta ruam bergelombang yang khas. Fabian Linderts dari Robert Koch Institute menggambarkan wabah itu sebagai epidemi. Untuk saat ini tidak ada vaksin khusus untuk cacar monyet. Namun menurut WHO, vaksin yang digunakan untuk membasmi cacar efektif 85 persen pelawan cacar monyet. Sementara pihak berwenang Inggris mengatakan mereka telah menawarkan vaksin cacar kepada beberapa petugas kesehatan dan orang lain yang mungkin telah terkena cacar monyet pada Kamis 19 Mei 2022. Terima kasih telah menonton Terima kasih.